Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat resep yang sudah lama di request oleh Kak Jalitah dan juga Kak Desi Terima kasih ya Kak, karena sudah mau request resep kali ini Dan semoga kalian suka ya Dan ini juga adalah kali pertama aku membuat donat tanpa dimixer, diulen, dan juga dirolling Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita campurkan ragi instan, setengah sendok makan gula halus, dan juga dua sendok makan air hangat Lalu akan kita aduk hingga tercampur rata, kemudian kita tutup, dan kita biarkan selama 7 menit Setelah itu kita campurkan tepung terigu serbaguna, tepung maizena, dan juga dua sendok makan coklat bubuk Lalu kita masukkan gula halus, tapi sambil diayak ya Kemudian sekarang akan kita aduk hingga semua bahan tercampur rata Setelah itu kita masukkan 1 butir telur, dan kita aduk kembali hingga rata Kemudian sekarang kita tambahkan sedikit demi sedikit air hangat, lalu kita aduk seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah itu sekarang kita masukkan campuran ragi yang sudah kita diamkan tadi Kemudian sekarang kita akan gunakan tangan yang bersih untuk mengaduknya hingga tercampur rata Lalu sekarang kita masukkan mentega, dan cukup kita remas-remas seperti ini hingga semuanya tercampur rata ya Kemudian sekarang akan kita tutup dan kita biarkan selama 30 menit Ini bisa kita tutup menggunakan plastik warp atau boleh juga menggunakan kain Setelah 30 menit, adonan akan jauh lebih mengembang Kita buka dan kita kempeskan seperti ini Kemudian sekarang kita bentuk bulatan Dengan berat masing-masing 50 gram, dan kita taruh di atas alas yang sudah kita taburi dengan sedikit tepung terigu Dan tujuan kita menaburkan tepung terigu, supaya adonan tidak menempel dan tidak susah kita angkat saat akan kita goreng Lalu sekarang akan kita kempeskan, dan kita beri rubang di bagian tengah menggunakan spuit seperti ini Mohon maaf karena bentuk dari donatnya tidak karuan ya teman-teman Nah sekarang akan kita tutup kembali dan kita biarkan selama 30 menit Setelah 30 menit, kita panaskan minyak, lalu akan kita goreng dengan api yang kecil hingga matang Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang akan kita siapkan bahan untuk membuat topping Kita akan campurkan icing sugar dengan bubuk macah coklatos Cukup kita tambahkan 1 sendok makan bubuk macah, lalu akan kita aduk hingga rata Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan air putih dan kita aduk hingga mengental Kali ini aku gunakan icing sugar yang sudah diolah khusus untuk membuat frosting Jadi ini sudah bisa langsung kita gunakan tanpa harus menambahkan putih telur Sebagai perasa bisa kita tambahkan bubuk macah, pasta strobeli, atau boleh juga vanili Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman ya Sekarang kita tambahkan 1 tetes pewarna makanan biru dan juga ungu Lalu akan kita aduk hingga tercampur rata Kemudian karena kita akan membuat donat galaksi Jadi akan kita teteskan kembali warna ungu dan juga biru seperti ini Kemudian akan kita campurkan setiap warna menggunakan stumpit atau boleh juga menggunakan stick lollipop seperti ini Lalu celupkan donat di atasnya seperti ini Celupkan sebentar lalu kemudian kita angkat Nah cukup menarik kan teman-teman Dan boleh juga kita kreasikan dengan menambahkan sedikit warna merah muda Terima kasih telah menonton! Nah resep donat galaksi kita sudah jadi Dan di awal aku membuat donat yang tanpa diulen ini Aku gunakan tepung terigu protein tinggi Dan ternyata hasilnya kurang lembut Maka dari itu sekarang aku gunakan tepung terigu protein sedang Dan juga aku tambahkan sedikit maizena Ternyata hasilnya jauh lebih lembut dan dapat bertahan selama 2 hari Jadi teman-teman boleh mencobanya di rumah ya Terima kasih sampai jumpa teman-teman